KAMU LENYAP Kasihlah Tuhan Allahmu, dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Kasihlah sesamamu seperti dirimu. Kau benar, lakukan, kau akan hidup. Siapakah sesamaku? Bukan mereka ini. Apakah Kaisar? Ada seorang laki-laki turun dari Yerusalem ke Jericho. Ia diserang dan dipukul, disiksa, dirampok, dan ditinggalkannya. Datanglah seorang imam melewati tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia menyingkir dan berjalan terus. Begitu juga seorang lewi yang lewat di situ. Ia melihat orang itu, tetapi ia pun berjalan terus. Lalu datang seorang samari yang melewati tempat itu. Ketika melihat orang itu, hatinya penuh belas kasihan. Ia mendekati, membersihkan lukanya dengan minyak, anggur, dan membalutnya. Kemudian ia menaikannya ke atas keledai dan membawanya ke penginapan. Dirawatnya. Kesokan harinya ia memberikan dua keping uang perak pada pemilik penginapan dan berkata, Rawatlah dia. Saya akan membayar semua ongkosnya. Manakah di antara ketiga orang itu yang telah bertindak sebagai sesama orang yang dirampok itu? Orang yang telah menolongnya. Nah, pergi dan perbuatlah seperti itu. Ah, biarlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan melarang mereka. Orang seperti inilah yang punya kerajaan Allah. Sesungguhnya aku berkata padamu, Barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil tidak akan masuk ke dalamnya. Siapa menyambut anak-anak ini dalam namaku menyambut aku. Dan siapa menyambut aku menyambut Bapak yang mengutus aku. Siapa yang terkecil di antaramu ialah yang terbesar. Selamat menikmati. Eh, apa yang terjadi? Yesus, karena saya tidak beriwati. Yesus! Yesus! Anak Daud, kasihanilah kami! Apa yang harusku perbuat untukmu? Saya ingin melihat lagi. Melihatlah. Imanmu telah menyembuhkanmu. Saya dapat melihat. Saya dapat melihat. Saya sembuh! Ketika Yesus pergi ke Yerusalem, banyak orang mengikutinya. Mereka minta kepada Yesus agar berkenan menunjukkan jalan keselamatan dan mengajar mereka tentang kerajaan Allah. Orang ini benar-benar seorang Nabi. Ya Tuhan, mudah-mudah selamatkan saya. Oh Tuhan, selamatkan kami. Selamatkan. Puji Tuhan. Tunjukkanlah jalan yang benar, ya Tuhan. Banyak orang mulai menerima Yesus sebagai Tuhan dan Guru. Sakyus, penagih pajak dari Jericho, ingin melihat Yesus, lalu memanjat pohon. Itu penagih pajak. Turunlah, Sakyus, karena aku harus tinggal di rumahmu hari ini. Di rumahku? Tidak, Sakyus. Bagaimana Sakyus mengenai Yesus? Dengarkan. Saya memberi setengah dari milikku kepada yang miskin. Dan jika saya memeras seseorang, saya akan membayar kembali empat kali lipat. Saya tidak percaya bahwa seorang penagih pajak membayar kembali pajaknya. Tidak mungkin. Hari ini keselamatan telah datang ke rumah ini. Karena orang ini pun turunan Abraham. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dengarkan. Sekarang kita pergi ke Yerusalem. Dan semua yang ditulis para nabi tentang anak manusia akan dikenapi. Ia akan diserahkan pada orang-orang kafir. Ia akan diolok. Ia akan dihina dan diludahi. Ia akan disiksa dan dipunuh. Tapi pada hari ketiga, ia akan bangkit. Dan kemudian Yesus pun pergi ke Yerusalem. Meskipun ia tahu bahwa ia akan dibunuh karena dosa manusia. Banyak orang bersuka cita atas kedatangannya dan menyatakan Yesus sebagai Raja mereka. Muzika. Terima kasih telah menonton Guru, perintahkan murid-murid-murid diam Aku berkata kepadamu Jika mereka diam, batu-batu ini akan berteriak Hosanna, Hosanna, Hosanna Ketika Yesus mendekati Yerusalem, ia melihat kota itu dan menangisinya Jika hari ini, engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera tetapi gagal melihatnya Akan datang hari nyatat kalam musuhmu Membuat rintangan di sekililingmu mengepung dan mendesak dari segala arah Dan di dalam tembokmu mereka akan menghancurkan Kau dan anak-anakmu Dan mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tersusun rapi Karena tidak kau perhatikan saat keselamatan Baik suci di Yerusalem sebagai tempat ibadah Kini berubah menjadi tempat berdagang Memang, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas Terima kasih telah menonton! Ada tertulis Rumahku adalah rumah doa Kamu jadikan sarang penyamun Dia mau lepaskan pidatang penyamanku Hentikan dia, hentikan dia Anggil penjaga Anggil penjaga Bantangan makin menghebat Karena makin banyak orang yang menyatakan Yesus sebagai Raja Saya tahu bahwa banyak orang telah menyatakannya sebagai Raja Raja? Raja para pengmis pelacur dan pencuri Kita telah melihat sebelumnya Mereka telah membuat pernyataan dan melupakannya Jangan menutup mata Pengikutnya semakin banyak Mereka mengagungkannya Dan berpikir ia adalah Raja Kau harus berhati-hati Orang janda miskin memberikan persembahan Dua peser Itu terlalu sedikit Dapatkah engkau memberi lebih? Aku berkata padamu Janda ini memberi lebih banyak daripada yang lain Sebab mereka telah memberi dari kelimpahannya Tetapi dia Janda ini Memberikan semua yang ia miliki Katakan Atas dasar apa engkau melakukan semua ini Siapa yang memberimu menang? Sekarang aku bertanya Apakah baptisan Yohanes itu dari Allah atau manusia? Apa jawaban kita? Jika kita katakan dari Allah Ia akan berkata Mengapa kamu tidak percaya? Tapi kalau kita katakan dari manusia Kita akan dilempari Sebab mereka yakin bahwa Yohanes adalah Nabi Kami tidak tahu dari mana asalnya Aku juga tidak mau mengatakan Atas dasar apa aku lakukan ini Ada seseorang membuka kebun anggur Lalu menyewakannya pada penggarap Dan ia pergi untuk waktu yang lama Ketika sudah tiba musimnya Ia menyuruh seorang hambanya Untuk menerima bagiannya dari penggarap itu Tetapi hamba itu dipukulnya Dan pulang dengan tangan hamba Lalu ia menyuruh hamba yang lain Tapi hamba itu juga dipukul Dan dipermalukan Lalu disuruh pulang dengan tangan hamba Lalu ia menyuruh hamba ketiga Tapi hamba itu juga dilukai Dan dilempar keluar kebun Maka kata pemilik kebun anggur itu Apa yang harus kuperbuat? Kusuruh anakku yang kukasihi Pasti mereka menghormatinya Tetapi ketika mereka melihatnya Mereka berkata Dia ini ahli warisnya Mari kita membunuhnya Supaya kita mendapat warisannya Kemudian Lalu mereka menyeretnya keluar kebun Dan membunuhnya Sekarang apa yang akan dilakukan Pemilih kebun anggur terhadap mereka? Ia akan membunuh mereka Dan memberikan kebun itu pada orang lain Sekarang apa arti Natsini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan Telah menjadi batu yang terpenting Semua orang yang jatuh pada batu itu Akan hancur Dan siapa yang ditimpa batu itu Akan tergilas menjadi debu Guru Kami tahu bahwa apa yang engkau katakan Dan ajarkan itu benar Kami tahu bahwa engkau tidak memandang orang Tetapi engkau mengajar kebenaran Tentang kehendak Allah untuk manusia Katakanlah Apakah kami boleh membayar pajak kepada Kaisar Umabi atau tidak? Hati-hati Tuhan yang mencoba Perlihatkan padaku sekoping uang Gambar dan nama siapakah ini? Kaisar! Kaisar! Kalau begitu berilah kepada Kaisar Apa yang Kaisar punya? Dan kepada Allah Apa yang Allah punya? Sekarang tibalah hari raya roti tidak beragi Yang disebut Pasca Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes Untuk pergi mempersiapkan perjamuan Pasca Aku ingin sekali makan makanan Pasca ini bersama kalian Sebelum aku menerita Percayalah Aku tidak akan makan ini lagi Sampai arti perjamuan ini dikenapi dalam kerajaan Allah Terpujilah engkau ya Tuhan Allah kami Raja Semesta Alam Yang memberkati pokok anggur Ambilah ini dan bagikan diantara kamu Aku berkata padamu Aku tak akan minum lagi anggur ini sampai kerajaan Allah datang Terpujilah engkau ya Tuhan Allah kami Raja Semesta Alam Yang memberikan roti dari hasil bumi Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu Jadikan ini peringatan anak-anak Jawahan ini adalah perjanjian baru oleh darahku Yang ditumpahkan bagimu Tapi lihat Tangan orang yang menyerahkan aku ada bersamaku di meja ini Dan sesungguhnya anak manusia harus mati seperti yang ditentukan Allah Tapi celakalah orang yang menyerahkannya Tidak mungkin Tidak mungkin Mana mungkin Siapa penyianat itu Tuhan Yang terbesar diantara kamu harus jadi yang terkecil Dan pemimpin haruslah seperti pelayan Sebab siapakah yang lebih besar Yang duduk makan Atau yang melayani Tentu saja yang duduk makan Tapi aku ada di tengah kamu sebagai pelayan Kamu tetap tinggal bersamaku dalam segala pencobaan Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagimu Sama seperti Bapakku menentukannya bagiku Kamu akan makan dan minum semeja denganku dalam kerajaanku Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel Jadi penyianat itu tak ada Simon, Simon, lihat Iblis telah menuntut untuk menampi kamu Untuk memisahkan yang baik dari yang buruk Seperti petani memisahkan gandum dari sekamnya Tapi aku telah berdoa untukmu Supaya imanmu jangan kugur Dan jika engkau sudah insaf Kuatkanlah saudara-saudaramu Tuhan, saya bersedia masuk penjara dan mati Bersama-sama dengan engkau Ingatlah, Petrus Sebelum ayam berkokok hari ini Engkau sudah tiga kali menyangkali aku Waktu kamu diutus tanpa membawa apa-apa Apakah kamu kekurangan? Tidak Tidak kekurangan apapun Tapi sekarang siapa yang punya dompet atau kantong harus membawanya Dan yang tidak punya pedang harus menjual jubahnya dan membelinya Aku berkata padamu Seperti tertulis, ia akan terhitung di antara pemberontak Dan apa yang tertulis tentang aku sedang dikenapi Lihat Di sini ada dua pedang, Tuhan Itu cukup Mahkamah agama bersidang dan mencari upaya menangkap Yesus Lalu iblis masuk dalam diri Judas yang disebut Iskariot Seorang dari kedua belas murid Yesus Lalu pergilah Judas Iskariot kepada imam-imam kepala untuk menyerahkan Yesus Yesus meninggalkan Yerusalem dan pergi ke bukit Zaitun untuk berdoa Berdoa lah agar kamu jangan jatuh dalam pencobaan Judas menjual Yesus dengan 30 keping perak Yesus mengetahui Bahwa saat kematiannya bagi dosa-dosa manusia sudah hampir tiba Lalu ia berdoa Ya Bapak Jika kau mau ambil acawan ini dariku Tapi jangan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi Ada malaikat dari surga memberikan kekuatan pada Yesus Karena begitu berat beban yang ditanggungnya Sehingga peluhnya menetes Bagaikan titik-titik darah Bagaikan titik-titik darah Mengapa kamu tidur Bangunlah Dan berdoa supaya jangan jatuh dalam pencobaan Yudas Apakah dengan ciuman kau serahkan anak manusia Tuhan Bolehkah kami menyerah dengan pedang Ayo tangkap dia Sudahlah Suatu mujijat Apaku ini penjahat Maka kamu datang dengan pedang dan pentungan Tiap hari aku ada di tengah kamu Dalam baik ala kamu tidak menangkapku Tetapi inilah saatnya kamu bertindak Kuasa kegelapan menguasaimu Tangkap dia Tangkap dia Jaga dia baik-baik Para prajurit membawa Yesus ke halaman Dan mengolok-oloknya sebagai raja orang Yahudi Ini jubah yang dipakai seorang raja Katakan apa yang akan terjadi Apakah engkau akan menyelamatkan kami Apakah engkau akan menyelamatkan kami Orang ini juga bersama-sama dengan Yesus Saya sama sekali tidak mengenal dia Saya melihat mereka bersama Hamba-hambamu yang rendah hati Bagaimana menghormati seseorang Engkau juga salah satu dari mereka Tidak, bukan saya Benar, orang ini pengikut Yesus Sebab ia juga orang Galilea Pergilah Aku tidak tahu apa yang engkau katakan Lalu Yesus pun menoleh dan memandang Petrus Petrus teringat apa yang telah Yesus katakan padanya Sebelum ayam berkokok hari ini Engkau menyangkal aku tiga kali Ya Tuhan Aku mohon ampunilah aku Sesuai dengan kemurahanmu yang besar Engkau yang telah mengampuni nenek moyang kami Pada waktu mereka memperontak Melawan firmanmu Engkau murka terhadap mereka Tetapi tidak membinasakannya Karena kasihmu dan perjanjianmu dan kesetiaanmu Engkau menyelamatkan mereka Siapa yang memukulmu, ayo? Tembak Siapa yang akan memukulmu lagi? Hentikan Saya katakan berhenti Bawa dia ke mahkamah agama Berdiri Pengadilan mahkamah agama bersidang Dan mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Yesus Katakan Apakah engkau Mesias? Jika aku mengatakannya Kamu tidak akan percaya padaku Dan jika aku bertanya padamu Kamu tidak akan menjawab Mulai sekarang anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa Kalau begitu Engkau anak Allah? Kau sendiri mengatakannya Siapa yang memberi dia kuasa untuk mengatakan hal itu? Dosa Kita telah mendengar sendiri apa yang dikatakannya Kita bawa dia ke Pilatus Ya, ya Mari kita membawanya Ayo Mereka membawa Yesus ke hadapan Pontius Pilatus Penguasa kerajaan Romawi yang telah menyalibkan ribuan orang Apa yang menyebabkan kalian pagi-pagi ke sini? Orang ini telah menghasut rakyat Dialah penyebab kegaduan di bait suci Apakah hukuman bagi orang ini? Hukumlah dia Saya tidak punya alasan untuk menghukum orang ini Kami mendapati dia bersalah Ia melarang rakyat membayar pajak kepada Kaisar Dan mengaku dirinya Mesias Seorang raja Raja? Apa kau raja, orang Yahudi? Seperti yang kau katakan Ia mulai dari Galilea dan sekarang sampai di sini Di Galilea? Dia ini orang Galilea? Kalau demikian Kita akan menyerahkannya kepada Herodes Bukankah ia masih berada di Yerusalem? Bawa ke Herodes Siapakah engkau sebenarnya? Siapa saja yang menjadi murid-muridmu? Banyak orang mengatakan bahwa engkau dapat membuat mujijat Buatlah mujijat sekarang Tuhanku Ia telah menyesatkan semua orang Ia menyebut dirinya Raja Orang ini Seorang raja? Hahaha Yang mulia Hajar dia Kembalikan ke Pilatus Ini wilayahnya Ia telah menyebut dirinya Orang ini tidak pantas dihukum mati Saya akan menghajar dia Dan melepaskannya Engkau harus membebaskan seorang tahanan pada hari raya ini Bebaskanlah Barabas Bagi kami Barabas Dan enyahkanlah orang ini Salibkan dia Ya Salibkan dia Salibkan dia Salibkan dia Kamu Kamu Cambuk dia Apalagi yang kau tunggu Pilatus Ia adalah Yesus Mengapa kau menyaksanya demikian Tinggalkan dia Dia adalah Mesias Ia tidak merahukan apa-apa Suruh dia berdiri Tetapi mereka berteriak dengan suara keras Agar Yesus disalibkan Akhirnya Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus Dan menyerahkannya kepada mereka untuk disalibkan Sebaliknya Ia membebaskan Barabas Yang dipenjarakan karena pemberontakan dan pembunuhan Ia membebaskan Ayo Ayo bangkit Berdiri Ayo Siapa namamu Simon dari Kirena Bantu dia Putuskan talinya Ayo Ayo cepat Beri jalan Beri jalan Ayo cepat 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 Kami menangisi Engkau Tuhan Minum ini Minum Minumlah Tuhan Hai putri 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 Jangan tangisi aku Tapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu Sebab jika jika orang bisa berbuat demikian dengan kayu hidup Apalagi terhadap kayu kering Allah menolong engkau Kami berdoa untukmu Tuhan Ayo cepat Ayo Beri jalan Ayo cepat Cepat Ayo cepat Cepat Terus 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 Ayo cepat Jepat Ayo Ayo Baju Terus Gila Engkau Ayo cepat 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 Baju Tuh Tuh S пар Ah Duh Tuh Tuh Terima kasih telah menonton! 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 Nah berdipa. Pada hari minggu pagi-pagi benar, perempuan-perempuan itu pergi ke kubur dengan membawa rempah-rempah. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan ketika masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dengarlah, batu itu telah terguling. Kami masuk dan mayat Tuhan kita hilang. Apa? Mayat Yesus hilang? Dua orang malekat berdiri dekat kami, bercahaya seperti matahari, dan berkata, mengapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati? Ini benar. Percayalah. Percayalah. Kami telah melihatnya. Pergi dan lihatlah. Kubur itu telah kosong. Tuhan telah pergi. Petrus, kau harus percaya pada kami. Percayalah. Kami telah pergi. Kami telah pergi. Kami telah pergi. Yesus menampakkan diri kepada dua orang muridnya. Mereka kembali kepada kawan-kawannya dengan suka cita. Sungguh, Tuhan telah bangkit. Ia menampakkan diri kepada Simon. Kami tidak mengenalnya. Waktu di perjalanan. Tapi waktu ia memecah roti, kami mengenalnya. Di Emmaus, aneh kalau dia pergi ke sana. Damai sejahtera bagimu. Mengapa kamu takut? Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah, kau akan tahu. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Masmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengutus roh kudus bagi kamu. Tapi kamu harus tinggal di Yerusalem. Sampai saat kamu menerimanya. Tuhan memberkati dan memulihannya. Kepada ku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah. Dan jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah ku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah. Aku menyertai kamu senantiasa. Sampai kepada akhir zaman. Amin. Kubur tempat Yesus dibaringkan telah kosong. Pada hari ketiga, ia bangkit dari antara orang mati. Ia hidup. Ia ingin masuk ke dalam hati saudara. Ia berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dua ribu tahun sudah berlalu sejak kebangkitannya. Dan Yesus tetap hidup sampai sekarang sebagai pribadi yang paling berkuasa dan paling besar pengaruhnya di dalam dunia ini. Penguasa-penguasa pada abad yang lampau silih berganti, Para ilmuwan dan teolog pun tidak mampu bertahan dan akhirnya berlalu. Namun, Yesus masih tetap hidup hingga sekarang. Ia adalah pribadi yang paling agung yang pernah hidup. Kelahirannya yang ajaib melalui perawan Maria sesuai dengan kesaksian Alkitab. Ia menjalankan hidup yang suci tanpa dosa. Ia menawarkan kasih, pengampunan, dan cara hidup yang baru kepada semua orang yang menerimanya sebagai juru selamat dan Tuhan. Dimanapun berita ini disampaikan, kehidupan baru, harapan baru, dan tujuan hidup menjadi kenyataan. Dua ribu tahun yang lampau, Allah mengutus putranya untuk menderita bagi dosa manusia yang mati bagi saudara. Kebangkitannya sungguh ajaib. Peristiwa yang sangat mengagumkan yang pernah tercatat dalam sejarah. Pada hari ketiga, setelah kematiannya, Yesus bangkit dari antara orang mati. Kelahirannya, kehidupannya, kematiannya, dan kebangkitannya, Semuanya itu membenarkan apa yang dikatakannya sendiri. Bahwa Ia adalah anak Allah juru selamat manusia. Yesus Kristus yang sama itu tetap hidup sampai saat ini. Ia ingin masuk ke dalam hidup saudara, Mengampuni dosa-dosa saudara, Dan memberikan kepada saudara kuasa untuk menikmati hidup yang berkelimpahan. Datanglah padaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Akulah jalan, dan kebenaran, dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Alkitab mengatakan, Semua orang telah berbuat dosa, Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebab upah dosa ialah maut, Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pada waktu ia mati, Ia telah membayar hukuman dosa saudara. Saat ini juga, Ia siap sedia untuk masuk ke dalam hidup saudara. Lihat, Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, Aku akan masuk mendapatkannya. Agar dapat mengalami kasih dan pengampunannya, Serta menerima kehidupan yang kekal, Saudara harus menerima dia, Bagi juru selamat dan Tuhan, Dengan mengundangnya ke dalam hidup saudara. Saudara dapat berdoa dengan iman. Berikut ini sebuah saran doa. Terima kasih untuk kematianmu di kayu salib bagi saya. Saya membuka pintu hati dan menerima engkau sebagai juru selamat dan Tuhan saya. Kuasailah hidup saya dan bentuklah saya sesuai dengan kehendakmu. Amin. Jika doa ini mencerminkan kerinduan hati saudara, Berdoalah di dalam hati sekarang juga, Dimanapun saudara berada. Saya akan mengulangi doa tadi, Kata demi kata, Terima kasih untuk kematianmu di kayu salib bagi dosa saya. Saya membuka pintu hati dan menerima engkau sebagai juru selamat dan Tuhan saya. Kuasailah hidup saya dan bentuklah saya sesuai dengan kehendakmu. Amin. Setelah saudara berdoa dengan iman dan mengundang Yesus masuk ke dalam hidup saudara, Yakinlah bahwa ia telah masuk ke dalam hati saudara seperti yang dijanjikannya. Yakinlah bahwa dosa-dosa saudara telah diampuni dan saudara telah menjadi anak Allah, Serta memiliki hidup yang kekal. Agar saudara dapat mengalami hidup yang berkelimpahan, Sebagai mana yang Yesus janjikan, Berdoalah setiap hari. Bacalah Alkitab dan renungkanlah. Bersekutulah dengan orang-orang Kristen yang lain. Akhirnya, ingatlah selalu akan janji-janjinya yang indah. Ketahuilah bahwa sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir jaman. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!